Beginilah cara mudah untuk membedakan keris carubuk dan keris sempono luk 7 Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya Tadi Wahyono di Jalan Tempat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah kali ini saya akan membahas tentang sebuah keris luk 7 yang paling sering ditemukan Dan kebetulan kita akan membedakan 2 keris yang sering membuat teman-teman bingung Yaitu keris sempono luk 7 dan keris carubuk Sebenarnya saya punya keris ini Nah ini keris luk 7 saya yang umum ya Jadi pakai kembang kacang, jalan, namping gajah Nah kira-kira ini sempono atau ini carubuk Nah kita nanti akan pakai buku dapur yang umum ya Walaupun di beberapa buku dapur yang lain mungkin kadang-kadang ada perbedaan ya Cuma kita nanti pakai buku dapur yang sangat umum yang sering dipakai ya Kita nanti akan bedanya yang menonjol itu sebenarnya dimana sih gitu ya Nah sebelum saya bahas buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah ini adalah salah satu keris luk 7 saya yang cukup kuno ya Dan salah satu keris cari saya juga ya Jadi ini luk 7 ya Jadi ini punya kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jadi ada 7 luk ya Dan ada pembang kacang, ada jalan, namping gajah ya Dan ini gereneng ya Nah umumnya kalau untuk keris-keris luk 7 Jadi biasanya paling sering ditanyakan teman-teman Sempono sama carubuk ya Sebenarnya yang paling menonjol bedanya Teman-teman lihat di bagian didang ya Terutama gereneng ya Biasanya kalau yang sempono itu Sempono itu gak pake gereneng ya Gak pake gereneng ya Kalau yang carubuk itu pake gereneng Itu yang paling mencolok Sebenarnya kalau di carubuk lagi Kalau teman-teman lihat di beberapa literatur Salah satunya adalah yang ini Itu ada serawainya juga ya Cuma kalau berpamer gini gak terlalu kelihatan ya Rezi raba ya Apalagi kalau bila-bila tua itu gak terasa Cuma ini memang kalau di raba ada kayak lebih cekung dikit lah Jadi seperti itu Kalau sempono memang biasanya ini gak ada gereneng ya Kadang gak ada apa-apa Cuma beberapa juga ada kasih kayak ripandan Satu kayak duri satu gitu Contoh kalian di literatur ini pake ripandan Tapi di beberapa literatur untuk yang sempono Entah itu sempono bungkem, sempono panjul Dan yang lain-lain itu gak pake apa-apa Jadi polosan itu ya Tapi sebagian untuk sempono pake ripandan kayak gitu ya Cuma kalau yang carubuk itu ya pake gereneng Seperti ini, ini pake gereneng ya Jadi itu ya Sebenarnya ada banyak lho tuduh Cuma yang umum mungkin teman-teman sering denger Itu ya sempono sama yang carubuk Nah itu yang beda yang paling dasar ya Yang paling umum ya Jadi lihat di gerenengnya aja ya Sebenarnya selain gereneng Sekali lagi carubuk itu pake serawian Nah mungkin itu saja dari saya Jadi semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Jangan membiasakan mencela Tidak berguna, tidak berhasil Terderumus oleh godaan Maka hendaklah hati-hati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.